Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di revinalo channel guys bagaimana kabarnya teman-teman mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan ya guys oke teman-teman lama sekali aku gak upload video ya teman-teman ini aja aku mau buat video ya baru sempet scroll-scroll apa itu komen ya komentar dari teman-teman semuanya di video aku sebelumnya dan salah satunya aku mau jawab yang ini ya teman-teman bisa teman-teman baca jadi aku akan review sendiri ya menu angringangan aku yang selama ini aku jalankan kayak gitu guys ya so buat kalian yang pengen punya usaha simak terus videonya barangkali bermanfaat guys baik teman-teman jadi sebelumnya aku sedikit ingin cerita ya teman-teman jadi alasan aku dari kemarin itu jarang sekali upload video teman-teman karena memang dari kemarin itu memang di rumah ya banyak sekali event dan juga aku lagi fokus ya teman-teman mengembangkan mengembangin usaha yang angringan ini guys ya karena yang angringan ini sangat menjanjikan sekali guys ya karena aku tuh pernah dalam waktu 2 jam ya habis maghrib sampai jam isa ya berarti kurang lebih 2 jam 3 jam itu habis 800 tusuk guys ya jadi nggak sempat lah teman-teman ya bahkan itu aja ya aku udah udah lama sebenarnya lihat komentar tadi tuh cuma mau bikin mesti apa itu terkendala sama pelayanan karena aku sendiri masih belum punya karyawan ya guys jadi aku sendiri yang bakar dan juga pelayanan dibantu sama istri ya gitu ya jadi gitu ya teman-teman sebenarnya pengen sekali sharing-sharing seperti sebelumnya teman-teman utamanya disini aku mau fokus membahas untuk menu angringan tapi insya Allah next time aku akan sepertinya guys bahkan ini aja teman-teman aku tuh minta tolong sama istri juga ya untuk masak setelah jualan ya ini sebenarnya mau nutup guys ya sudah tadi tadi hujan ya teman-teman bisa teman-teman melihat itu aku tutupin disini ini memang untuk anu ya untuk apa tuh penahan air dan juga disini kalau hujan aku tutupin ini sebenarnya bisa digulung ya ke atas nah ini aja udah mau nutup ya teman-teman tapi karena aku gimana ya ingin berbagi ya seneng berbagi jadi aku sempetin ini ya ini aja baru masak semua jadi ini banyak guys ya aku yang aku review disini banyak karena biasanya kalau gak aku nyatin kayak gini ini sudah habis ya jam segini udah habis teman-teman alhamdulillah ya selalu rezeki ya ditambah bulan Ramadan ini guys ya baik langsung saja kira-kira ada apa saja di warung aku atau kedai kopi aku yang selama ini aku jalankan guys baik teman-teman jadi yang pertama aku akan liatin dulu untuk tempat pembakaran aku ya disini guys jadi tempat pembakaran aku sebenarnya ini ya ukurannya itu 50 kali 1 meter disini ini ada tambahan sendiri untuk meja naruh yang sudah selesai aku panggang jadi aku taruh sini nah ini memang untuk kipas dan kipas ini langsung aku ada stop kontak disini guys ya jadi nggak ini semisal aku lewat disini aku masih bisa ketika mau keluar karena ini biasanya aku buka ya teman-teman tadi tapi tadi karena hujan jadi aku tutupin kayak gini nah terus kita lihat dari depannya teman-teman nah kita ambil sandal dulu kita lihat dari sini nah ini ya aku bukain biar teman-teman tahu bagaimana konsepnya yang ada di jadi kalau enggak hujan ini mesti aku buka kayak gini guys nah jadi aku buka kayak gini guys bisa teman-teman melihat itu aku tali aja di sana itu pakai banner bekas nggak usah pakai yang baru ya memanfaatkan yang ada ada di sini aku kasih banner untuk ano ya teman-teman jenis eh apa itu menu yang yang aku jual disini yaitu ada salah satu ada sate usus jamur pentol peral tahu aneka sosis ada keong sawah ini sebenarnya ada ada yang kurang nih ada telur juga di sini guys ada telur puyuh sama ati itu kemarin masih belum pengembangan jadi lupa naruh kayak gitu guys Oke teman-teman bisa teman-teman ikuti ya Instagramnya angringan jajang caruk barangkali teman-teman ingin tahu lebih dalam ya ini untuk pembakarannya aku membutuhkan kipas ya teman-teman karena kalau aku pakai kipas manual itu sangat lama ya dan aku hanya membutuhkan segini saja guys nih nah kayak gitu jadi nggak usah dibuat dipakai semuanya karena nanti akan apa nguras arangnya harang itu makan banyak jadi nggak usah banyak-banyak jadi ini arangnya aku taruh di bawah sini guys ini udah aku potong-potongin jadi kecil-kecil jadinya nanti tinggal masukin ke sini nah itu untuk tempatnya terus apalagi Nah jadi di sini aku nggak jualan menu yang lain ya teman-teman aku khusus menu sate untuk dan es aja ya ini memang aku aku lagi fokus bahas yang ini dulu ya teman-teman sekarang kalian bisa teman-teman ikuti Nah sekarang aku akan bahas ini baru masak semua ya teman-teman ini biasanya kalau nggak nyatin masak malam ini nggak ada sudah guys ya ini aja dilihat masih banyak ya karena ini memang baru selesai masa dan ditusuk-tusukin kayak gini ya Nah ini aku akan review untuk menu yang memang paling banyak diminati guys ya yang pertama ini ada pentol tahu nih deh guys ya ini ada pentol tahu ini buat sendiri ya istri yang buatin karena aku fokus di pemasaran sebenarnya guys yang masa ini istri semua ya teman-teman dan disini ada sosis sosisnya nggak semua sosis ya teman-teman karena yang aku jual disini hanya 1000 jadi harus ngitung ya teman-teman harus ngitung kira-kira berapa hasilnya itu karena penting percuma kalau kita jualan nggak tahu onsetnya guys nah ini aku menggunakan otak-otak sama ini sosis merah ini sosis merahnya tinggal sedikit padahal tadi masih banyak kebetulan ini ya lumayan pokoknya yang disini laku semua guys ya paling laku nah terus ini ada jamur ya ini ada jamur ini juga seribuan nah biar kelihatan guys Nah itu ya pada jamur terus ada pentol ini juga ada pentol nah pentolnya ini kecil-kecil ya teman-teman jadi isi tiga karena ini hanya seribuan jadi isinya tiga teman-teman ini terjangkau sekali terus disini ada usus guys ya khusus ayam ini juga baru masak semua ya teman-teman ini belum ini memang sekalian setok untuk besok-besok malam ya sekalian terus setok besok malam dan juga disini ada ayam itu ya teman-teman ada ayamnya nah disana ada itu apa namanya sambalnya di sambal satenya ini ya guys ya ini bumbu rahasia ini guys ya nah itu ada sambalnya juga barangkali teman-teman ada yang menginginkan yang lebih pedas kayak gitu nah itu itu ya teman-teman sebenarnya kalau aku review sebenarnya enggak ada yang enggak ada yang anu sih enggak ada yang mewah cuma yang membedakan teman-teman dari setiap banyak angringan yang jelas dari menu jenis yang dijual ya kalau aku memang menjual enggak semuanya yang penting banyak ya kadang ada ya biar biar terlihat banyak biar terlihat besar jadi dibanyakin jenis menu satenya tapi kalau kalau aku enggak ya teman-teman aku memang nyari oh ya ini ada yang belum ada ini arti ayam dan juga telur puyuh nah itu ya juga lumayan itu cuma ini lagi enggak nyetok karena harganya juga lebih mahal ya teman-teman tapi ada aja yang nyari cuma aku kurangin dulu guys ya biar semuanya berjalan ya jadi yang membedakan teman-teman dari angringan yang lain memang aku fokus kepada yang paling banyak peminatnya itu yang pertama teman-teman enggak usah terlalu ngejar apa ya ngejar biar terlihat besar tapi penghasilan enggak ada enggak usah seperti itu guys enggak aku sarani sekali itu kemudian dari sini aku juga bisa menyemangatin teman-teman yang belum punya tempat usaha ya enggak harus di pinggir jalan teman-teman ya dimanapun ya dimanapun bisa teman-teman itu jualan ya asalkan pertama kuncinya itu pemasaran jadi di marketingnya teman-teman maksimalkan ya share semaksimal mungkin di Facebook di sosial media dan sebagainya bahkan kalau makanan ini wajib punya gofood ya kalau teman-teman ingin tahu silahkan kunjungi saja di gofood ya namanya jajang saruk dan ini sudah aku jual di sini guys yang aku jual di sini bisa teman-teman kunjungi ya itu jadi itu sih teman-teman enggak ada yang mewah ya juga perbedaan juga rasa ya teman-teman dan rasa ini pun aku saja sama istri ini enggak langsung enak ya teman-teman semua butuh proses makanya dari kemarin itu aku terus pengembangannya ngembangin fokus ke menu angkeringan ini ya demi apa ya hasil yang memuaskan jadi itu ya teman-teman terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan barangkali teman-teman ada yang ditanyakan lagi silahkan ya Insyaallah ya sesibuk semoga apapun aku akan sempetin ini aja sudah waktunya tutup sebenarnya dan ini menunggu tadi menunggu Tadarus ini karena bulan puasa ya harus menunggu Tadarus selesai juga guys ya semoga bermanfaat teman-teman see you next time semoga sukses selalu sampai jumpa bye 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 bye